Dari Eden Ditator Salom Tajam Mohon penjelasan ayat pada Lukas 12 ayat 51-53 Bukankah dalam banyak ayat dikatakan bahwa Yesus membawa damai Namun pada ayat ini Yesus membawa pertentangan Mohon penjelasannya Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Saya coba baca dalam Lukas 12 ayat 51-53 Lukas 12 ayat 51 Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah Tiga melawan dua dan dua melawan tiga Mereka akan saling bertentangan Ayah melawan anaknya laki-laki Dan anak laki-laki melawan ayahnya Ibu melawan anaknya perempuan Dan anak perempuan melawan ibunya Ini Minta maaf Minta maaf Ibu mertua melawan menantunya Perempuan dan menantu perempuan Melawan ibu mertuanya Silahkan Bapak Pendeta Terima kasih Mungkin tolong dibaca juga suatu ayat Terima kasih untuk Ibu Eden di Tator atau Saudari Eden atau Saudara Eden di Tator, Tanator Raja Karena tadi dikatakan dalam pertanyaan Ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus datang membawa damai Jadi kita baca dululah ayat tersebut Salah satunya Kita baca dalam Lukas fasal yang ke-2 Ayat yang ke-14 Lukas fasal yang ke-2 Ayat yang ke-14 Lukas 2 Lukas 2 ayat 14 Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenaan kepadanya Terima kasih Itu diumumkan pada saat kelahiran Yesus Diumumkan kepada para gembala Jadi Yesus datang membawa damai Jadi ini pertanyaan yang sangat baik sekali Mengapa ia yang datang membawa damai Mengatakan bahwa ia datang bukan membawa damai Tetapi membawa pertentangan Lukas 12 ayat 51 sampai 53 Juga paralel dengan apa yang dikatakan Dalam Matius fasal yang ke-10 Ayat 34 dan sampai 36 Boleh tolong dibaca Ellen Matius 10 ayat yang ke-34 Sampai 36 Matius 10 ayat 34 Sampai 36 ya pendeta Benar ya Iya betul Matius 10 ayat 34 Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai Di atas bumi Aku datang bukan untuk membawa damai Melainkan pedang Sebab aku datang untuk memisahkan Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya Anak perempuan dari ibunya Menantu perempuan dari ibu mertuanya Dan musuh orang ialah Orang-orang seisi rumahnya Terima kasih Dalam Lukas dikatakan Aku datang Yesus katakan aku datang Bukan membawa damai Melainkan pertentangan Sementara yang tadi Ellen baca Matius 10 Aku datang bukan membawa damai Tapi membawa apa katanya? Pedang Pemisahan Apa? Membawa Melainkan pedang Pedang untuk apa? Memisahkan Orang dari ayahnya Jadi pedang untuk memisahkan Jadi pertentangan Artinya Yesus datang Bukan membawa damai Tetapi oleh karena ia datang Oleh karena dia Akan ada pertentangan yang membawa Pemisahan Atau pertentangan yang membawa Perpisahan Nah apa pertentangan Yang membawa perpisahan Atau pemisahan Oleh karena Yesus Mengapa oleh karena Yesus Ada pertentangan Yang membawa Pemisahan Tadi sudah dibaca juga Dalam ayat paralelnya Yang ada di dalam Matius 10 Ayat 34 sampai 36 Bagaimana kalau kita Mundur sedikit Ke Matius Fasal yang ke 10 Ayat 21 Sampai ayat yang ke 25 Dikatakan disana Orang akan menyerahkan Saudaranya untuk dibunuh Demikian juga seorang Ayah akan anaknya Dan anak-anak akan Berontak terhadap orang tua Dan akan membunuh mereka Dan kamu akan Dibenci semua orang Oleh karena namaku Tetapi orang yang bertahan Sampai pada kesudahannya Akan selamat Akan selamat Saya baca ayat yang ke 21 dan 22 saja Jadi Yesus katakan Oleh karena namaku Kamu akan dibenci Dan oleh karena kamu Dibenci Kamu akan dianiaya Kamu akan disingkirkan Kamu akan dikucilkan Kamu akan Tidak dianggap lagi Sebagai keluarga Atau kamu akan diusir Sehingga oleh karena Yesus Kristus Oleh karena orang menerima Tuhan Yesus Sebagai jurus namanya Menurut ayat-ayat ini Maka bisa saja terjadi Orang tersebut Jadi dimusuhi oleh Orang yang lain Bahkan oleh Anggota keluarganya Hanya oleh karena Ia mengikuti Yesus Kristus Dan ayat ini berlanjut terus Sampai nanti tiba Di fasal 10 Ayat 34 Sampai ayat yang ke 36 Dimana Tuhan Yesus katakan Aku datang bukan membawa damai Tetapi membawa pedang Pedang yang bagaimana Pedang yang Memisahkan Jadi Persahabatan Dengan Yesus Kristus Bisa menjadi Perseturuan Atau Menjadi seteru Atau Dimusuhi Oleh Bahkan anggota keluarga Sendiri Dan memang Ini adalah Suatu konsekuensi Coba kita baca Dalam Yakobus Fasal yang ke 4 Ayat yang ke 4 Yakobus Fasal yang ke 4 Ayat yang ke 4 Mengatakan Hai kamu Orang-orang yang Tidak setia Tidakkah kamu tahu Bahwa Persahabatan Dengan dunia Adalah Permusuhan Dengan Allah Jadi barang siapa Hendak menjadi Sahabat dunia ini Yang menjadikan dirinya Musuh Allah Ya Dunia dalam arti Hal-hal yang bertentangan Dengan firman Tuhan Jadi Perdamaian Dengan Allah Kenapa disebut Perdamaian Dengan Allah Matius Sorry bukan Matius Yesaya 56 Ayat Sorry Yesaya 59 Ayat 1 Sampai ayat yang ke 2 Mengatakan Yang menjadi Pemisah Atau penghalang Antara kita Dengan Allah Adalah dosa-dosa kita Oleh sebab itu Kita perlu Diperdamaikan Dengan Allah Melalui apa Melalui menerima Yesus Kristus Yang oleh kematiannya Telah memperdamaikan Kita dengan Allah Nah Tetapi oleh Karena Yesus Kristus Yang datang Membawa Damai Bagi kita Supaya kita Mempunyai damai Dengan Allah Perdamaian Dengan Allah Itu Bisa saja Membuat kita Dimusuhi Oleh Dunia ini Itu yang dimaksudkan Di dalam ayat-ayat ini Makanya Dalam Lukas Fasal yang ke 17 Coba kita buka Lukas Fasal yang ke 17 Ayat Yang Ke 32 Coba kita baca Ayat yang ke 32 Lukas Fasal yang ke 17 Alan atau Epi Tolong baca Lukas 17 Ayat 32 Tolong dibaca Atau dihafal lah Kalau boleh Oke Lukas 17 Ayat 32 Ingatlah akan Istri Lot Oke Bisa dihafal itu Alan Bisa Ya Jadi dikatakan Ingatlah akan Istri Lot Kenapa kita Ingat-ingat Istri Lot Coba kita baca Ini dalam Hubungannya Dengan Apa yang terjadi Menjelang Kedatangan Tuhan Yesus Yang kedua kali Dan pada saat Kedatangan Tuhan Yesus Yang kedua kali Coba kita Baca Ayat yang Ke 28 Saya baca Demikian juga Seperti yang terjadi Di zaman Lot Mereka makan Dan minum Membeli Menjual Menanam Membangun Tetapi pada hari Lot Pergi keluar dari Sodom Turunlah api Dan hujan belerang Dari langit Dan membinasakan Mereka semua Jadi ingatlah akan Istri Lot Sehubungan dengan cerita Pada waktu Sodom Dan Gomorrah Bagaimana Dibinasakan Lalu kemudian Lot Keluar dari Dibinasakan Dan sebelumnya Lot Berhasil keluar Meninggalkan Sodom Dan Gomorrah Makanya Dikatakan Ingatlah Akan Istri Lot Coba kita baca Dalam ayat Yang Ke 34 Aku berkata Kepadamu Pada malam itu Ada dua orang Di atas Satu tempat tidur Yang seorang Akan dibawa Dan yang lain Akan ditinggalkan Ini Hubungan Yang sangat Tegat Dua orang Tidur Sama-sama Dan tadi Konteksnya Adalah Tentang Istri Lot Ya Lot Dan istrinya Mereka adalah Sepasang Suami-istri Sekalipun Mereka Suami-istri Mereka Tidur Sama-sama Tetapi Belum tentu Mereka Dua-duanya Akan selamat Buktinya Pada waktu Lot Dibawa oleh Dua orang Malaikat Lot Kemudian Kedua orang Anak perempuan Lalu Kemudian Istrinya Dibawa oleh Dua orang Malaikat Tetapi Oleh karena Istrinya Lebih mencintai Apa yang Ia tinggalkan Yang Dinasa Di Sodom Dan Gomorrah Ia menengok Ke belakang Lalu kemudian Ia menjadi Tianggaram Akhirnya Terjadilah Pemisahan Bukan Bukan hanya Dengan Istrinya Coba Kalau kita Buka Di dalam Itu ceritanya Dalam Kejadian Fasal Yang ke 19 Ada waktu Lot Disuruh oleh Malaikat itu Cepat Sudah harus Keluar Jadi Ayat 12 Kedua orang itu Berkata kepada Lot Siapakah Kaummu Yang ada Disini lagi Menantu Atau Anak Laki-laki Anakmu Perempuan Atau siapa saja Kaummu Di kota ini Bawalah mereka Pergi keluar Lalu Ayat yang Kedua Puluh Sorry Ayat yang Tadi Ayat yang Kedua belas Kejadian 19 Ayat yang Keempat belas Keluarlah Lot Lalu Berbicara Dengan Kedua Bakal Menantunya Yang akan Kawin Dengan Kedua Anak Perempuannya Katanya Bangunlah Keluar Dari tempat Ini Sebab Tuhan Akan Memusnahkan Kota ini Tetapi Ia dipandang Oleh kedua Bakal Menantunya Sebagai Orang yang Berolok-olok Saja Jadi Tidak semua Keluar Dari Sodom Dan Gomorrah Kedua Calon Menantu Tinggal Terjadi Pemisahan Kedua 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 calon Istrinya Keluar Ikut Ayahnya Dan Ibunya Sampai Di tengah Jalan Ibunya Menengok Kebelakang Ibunya Menjadi Tianggaram Terjadi Perpisahan Dan Tuhan Yesus Menggunakan Itu Sebagai Ilustrasi Bahwa Pada Waktu Kedatangan Tuhan Yesus Yang kedua Kali Nanti Menjadi Bahagian Dari Satu Keluarga Tidak Menjadi Jaminan Bahwa Semua Keluarga Itu Akan Selamat Yang Akan Selamat Adalah Ia Yang Betul-betul Mau Menyambut Kedatangan Tuhan Yesus Yang kedua Kali Dan Mempersiapkan Diri Untuk Menyambut Kedatangan Yesus Tersebut Itulah Yang Dimaksudkan Oleh Tuhan Yesus Pada Waktu Ia Mengatakan Aku Datang Bukan Membawa Damai Tetapi Membawa Pertentangan Yang Mengakibatkan Perpisahan Atau Pemisahan Terima Kasih Pemisahan 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 Pemisahan